Intro 1998 Dikalikan dengan 1000 Dibagi 570 Oke Sehingga nanti yang akan didapatkan Hasilnya adalah 0,54 Jadi dalam pekerjaan ini Yang paling pertama Adalah kita harus tahu dulu MR dari zat terlarutnya Kemudian masa dari zat terlarut Dan larutnya baru kita bisa mengerjakan Mualitasnya Bederhana ya Bederhana kalau kita sering-sering latihannya Next setelah mualitas Kita akan masuk ke Yang kedua yaitu Fraksimol Jadi fraksimol itu adalah Angka Yang menyatakan perbandingan Antara jumlah mual zat Dalam larutan Jadi dalam larutan itu Kan tadi ada pelarut Ada zat terlarut Jadi kita membandingkan Antara kedua mual itu Si mual zat terlarut Sama si mual zat pelarutnya Fraksimol ini Kita identifikasi dengan X Oke Jadi katanya dia perbandingan ya Maka X ini sama dengan Ada dua jenis X Ini kita buat N1 ini N1 tambah N2 Ada namanya X2 Ini sama dengan N2 N1 tambah N2 Oke Kita buat keterangannya Ini fraksimol zat terlarut Ini fraksimol zat terlarut Dan X2 itu fraksimol pelarut N1 itu fraksimol zat terlarut Dan N2 nya itu fraksimol telarut Oke Ini yang akan jadi Apakah kita Nah Namanya perbandingan Maka X1 tambah X2 Nantinya itu akan menghasilkan 1 Jadi simpelnya Kalau kita udah dapat X1 Tinggal kurangkan aja Untuk dapetin X2 nya tinggal kurangkan aja 1 dikurang X1 Kalau misalnya kita dapat X2 nya Maka tinggal kurangkan aja 1 dikurang X1 Gitu Oke contoh soal dari fraksimol Mis buat yang sederhana aja Soalnya udah ada di e-powerpoint Silahkan dilihat Harus dilihat Biar bisa parang Dengan videonya ini Diketahui Katanya Ada 90 gram air Air itu apa? Air itu adalah pelarutnya Oke Pelarutnya Maka butuh Butuh zat terlarut Apa yang mau ditambahin di air Nah Dia punya 15 gram CH3COH Atau kita bisa kenal Ini namanya asam cukak Cukai dapur itu Nah itu CH3COH Ini zat terlarutnya Oke yang ditanya Berapa kan fraksimol Dari si CH3COH Oke Berapa fraksimolnya? Maka Hal pertama adalah Kita cari dulu Mol dari si CH3COH Karena kan rumusnya tadi Apa? X itu Sama dengan N1 N1 Apa? N2 Oke N1 itu milik CH3COH Dan N2 Milik H2O Ini CH3COH Dan ini milik H2O Maka kita cari dulu Molnya Mol CH3COH Itu sama dengan Masa Per MR Masanya Dikas tau Miss Masanya berapa CH3COH 15 MRnya belum Oke MRnya Miss Kasih tau Di sini C itu Punya AR 12 H itu Punya AR 1 O itu Punya AR 16 Kenapa Kalau diketalkan CH3COH Punya MR 60 Oke Ini punya MR 60 Maka Mol CH3COH Adalah 0,25 Mol Oke Selesai Mol H2O Sama Masa Per MR Masa H2O Yaitu 90 90 gram H2O H2 16 H2 18 Maka Mol Mol Adalah 5 Mol 5 Mol Oke Kita sudah dapat Mol CH3COH Kita sudah dapat Mol H2O Tinggal masuk Masukkan aja Kesini Maka X Sama dengan X1 Sama dengan Si Mol CH3COH Berapa 0,25 Dibagi 0,25 Ditambah 5 Sama dengan 0,25 Per 5,25 Sama dengan Maka Jawabannya adalah Hasilnya 0,05 Oke 0,05 Praksimal Sudah Ini sudah Bilang Bahwa X1 Tambah X2 Sama dengan 1 Kalau X1 Sama dengan CH3COH Maka Kita sudah Bisa Tentukan Berapa X2 Atau X Si H2O Yaitu Tinggal Kurangkan aja 1 Dikurang 0,05 Maka X2 Ataupun Yang Si H2O Itu Adalah 0,95 Oke Untuk Pertemanan hari ini Sepertinya Cukup disini dulu Kita bahas Soal lagi Lebih banyak Tentang Konsentrasi Yang akan Dibutuhkan Di sifat Kolegatif Tarutannya Itu Apa-apa Aja Nah Jangan lupa Dilihat Powerpointnya Kemudian ada Soal-soal yang harus Dikerjakan juga Dan kalau ada Yang bertanyakan Silahkan kontak Miss Di nomor Whatsapp Yang sudah Ketera juga Terima kasih Semangat Bajarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati